Intro 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 Oke Kita bersama dengan Olva ini Aduh aku kalau nyebut kamu tuh seberarti Profesinya apa sih Karena dia nyanyi juga ya kan Eee Dan semuanya kayaknya kamu Go with the flow aja ya Iya betul-betul Pulang sekolah dari Belanda ada yang menawaran ikut Itu dong konteks putri 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 Indonesia betul Ikut Santai aja jalanin hidup Santai aja lah Jadi kamu tuh cita-citanya apa sebenernya sih? Eee sebenernya saya sangat suka memang dengan dunia entertainment ya Cuman memang I never pictured myself Kayak untuk jadi putri Indonesia tuh tidak pernah Jadi ketika balik dari Belanda Tiba-tiba adik saya yang cowok tuh yang kayak Ayo dong kamu ikut gini-gini tuh sahabat saya Yang kayak kamu harus nyoba Yaudah saya pikir yaudahlah nothing tulus gitu Saya kirim video data Tapi saya waktu itu 72 kg ya Jadi saya olahraga dan Eee kerja keras itu Sampai kurus banget gini Nah sementara kalau yang jalan di Juryok Fashion Week Nah itu apa? Itu emang katanya emang kamu sebenernya pengen dalam hati kamu tuh pengen Iya Jadi dari saya Saya percaya dengan Kita harus ngomong yang baik-baik ya Karena kita tidak pernah tahu yang Tuhan kabulkan itu yang mana gitu Jadi saya memang pernah melafalkan Melafaskan bahwa saya ingin Suatu saat pengen di New York Fashion Week Tapi tujuan kemarin kesana itu tidak untuk ini Tujuannya tuh untuk liburan aja gitu loh Tiba-tiba Tuhan membahkan pintu Betul Jadi pas tiba-tiba ada yang audisi-audisi saya ikut aja Pas datang mereka juga cuman bingung ngeliat saya Dia bilang Kamu nih mukanya kok Asing apa Beda banget sama orang-orang yang biasanya disini Kamu orang mana sih gitu Saya bilang saya dari Indonesia dari Papua Oke Dia bilang jauh banget Ya udah kamu kesini mau ngapain mau casting Ya udah ngantri-ngantri Ya udah pas casting Jadi ternyata desainernya hampir semuanya suka sama saya gitu Oh iya Iya mungkin dengan mukanya yang beda banget Dengan apa dia bilang Mereka sih bilangnya saya suka jalannya ya Mereka bilang saya suka jalanku nih Ya udah karena ya udah pandai tangan deh Dia suka mau jalannya Kita pengen lihat tuh jalannya kayak gimana Eh iya 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 liatnya Ajar kita jalan gimana dong Yuk iya 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 Di sini ya Ya jalan Jalan dari sini ke sana Oke Siap Sek 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 Wey! Oke, suruh nanti abis ini cobain semua ya Oke, ga usah, pasti ga bagus Oke, kita sebelum lanjut perbincangan, kita mau ketemu sama dokter yang punya Bennings Klinik Ya, kita ke dokter Oki dulu, hai dong Sehat Kak Ros Insya Allah dong Alhamdulillah Aduh dokter Oki, ini aku seneng banget kalo ngobrol sama dokter Oki Karena ini adalah dokter estetik lulusan Amerika Ini Amerika liburan, ini sekolah Dan ini juga punya klinik Bennings Klinik dan juga punya skincare Yang mendapatkan penghargaan di tahun 2019 Ya, penghargaannya itu Best Beauty Klinik 2019 Sama Best in Skincare 2019 Sertifikat dan piagam ini memang disertifikasi oleh Kementerian Republik Indonesia Jadi sudah tidak diragukan lagi Nah ini kan cabang-cabang Bennings Klinik udah tersebar di beberapa kota Indonesia Oh ya Kak Ros, jadi ada di Jambi, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya Menyusul Makassar dan beberapa kota-kota lagi Belasan provinsi yang di tahun ini akan dibuka Nah ini kemarin ada yang DM aku Yang di Surabaya itu kapan? Bulan depan akan grand opening untuk Surabaya Sabar Sabar Bener-bener gak sabar nih nonton aku pengen datang ke Bennings Klinik Pasti pengen nyobain lasernya yang termahal di dunia itu kan? Bener, jadi kan Bennings Klinik ini terkenal sekali sebagai laser center di Indonesia Karena hanya klinik kami yang laser terlengkap Dan kami juga memiliki laser termahal dan tercanggih nomor 1 di dunia Namanya Picosure Laser Tapi kalau perawatan disitu kira-kira kita mesti siapin budget berapa? Bener, itu pertanyaan bagus sekali Kadang orang nanya butuh budget berapa? Biaya 100 ribu aja sudah bisa untuk facial disana Biaya 500 ribu aja sudah bisa untuk laser juga disana Kak Oke, nah kalau untuk skincare-nya nih ya Dok Ini gak bikin ketergantungan kan? Ya, jadi itu pertanyaan paling sering banget ditanyakan dan ditakuti Skincare-nya Bennings Klinik ini tidak buat ketergantungan Saya tegaskan sekali lagi skincare tidak buat ketergantungan Karena Bennings Klinik produk-produknya sudah ber-BPOM Dan produk racikannya juga telah di penanggung jawabnya dokter dan apotekar penanggung jawab Jadi kalau aku misalnya daftar jadi reseller aman dong ya karena udah semuanya lengkap Bener, jadi Bennings Klinik lagi open reseller agen dan distributor untuk seluruh Indonesia Jadi bagi yang mau penghasilan tambahan bisa ikut jualan produknya Bennings Klinik Produknya Bennings Klinik juga ada paketan untuk ibu hamil dan menyusui Aman jadinya Iya aman Oke, jadi mesti kemana nih daftarnya dok? Ya bisa cek ke Instagramnya Bennings Indonesia Bennings Indonesia Kalau aku mau beli nih dok, selain bisa beli di klinik bisa beli dimana lagi dok? Jadi kalau seandainya mau langsung datang ke klinik, kalau seandainya gak mau ke klinik bisa langsung pembelian secara online Bisa konsultasi online gratis walaupun cuma nanya-nanya aja juga gratis gak mesti beli Alangkah lebih bagusnya juga beli Cek Shopee-nya ID-nya Bennings Klinik Disitu kalian bisa konsultasi apapun yang menjawab dokter walaupun yang mengetik oleh admin Shopee ID-nya Bennings Klinik Oke, sebaiknya beli supaya wajahnya bisa bening Iya Jadi tunggu apalagi anda bisa berbisnis, anda bisa perawatan, anda bisa menggunakan skin care-nya yang sudah terjamin aman Karena itu mulai sekarang kita menjadi bening sekarang Sampai jumpa